Loncakan jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di Indonesia terus meningkat, sementara tenaga kesehatan yang menangani para pasien justru masih kurang. Hal ini disampaikan Dr. Faisal Rizal Matondang, yang bertugas di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo melalui sambungan telpon. Dr. Faisal baru bertugas kembali setelah dinyatakan sembuh usai terinfeksi virus corona beberapa waktu lalu. Ini Dr. Faisal lagi di mana ini? Sepertinya kok sedang tidak bertugas gitu. Jadi hari ini saya pertama kali masuk Pak, setelah saya menjalani perawatan saya terkena COVID-19. Jadi saya sudah menjalani perawatan segala macam, kemarin ronsen terakhir dan sudah disuai, saya boleh dinyatakan bertugas. Jadi hari ini saya baru hari pertama bertugas Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah sembuh. Jadi alat medis, tenaga medis semuanya tersedia? Alat medis insya Allah tersedia. Tenaga mungkin masih tetap kurang Pak. Masih tetap kurang. Jadi selama menangani pasien, apa yang sering dikeluhkan mereka? Supaya masyarakat juga tahu, kita juga tahu. Keluhan dari pasien kebanyakan rasa bosan Pak. Yang keluhannya ringan-ringan saja, misalnya cuma batuk. Nah, pasien kebanyakan bosan karena berada di ruang isolasi gitu Pak. Ruang isolasi tidak luas-luas kamarnya. Dokter Faisal, ada pesan untuk masyarakat yang berkaitan dengan COVID-19? Ya, pesan masyarakat tetap jaga sesuai protokol kesehatan, pakai masker, 3M itu Pak. Masker mencuci tangan, menghindari berkumpul-kumpul. Mudah-mudahan bisa kita lewati pandemi COVID-19 ini Pak. Amin. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih, mengapresiasi yang tinggi, menghargai kerja keras yang tinggi dari para dokter dan tenaga medis yang berjuang. Dokter, terima kasih dokter. Amin. Masa apa Pak, terima kasih Pak Jawa. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, terima kasih.